Intro Ustadz masuk ke pondok itu atas keinginan Ustadz sendiri Tapi di pondok itu hobi berantem juga Pernah berantem juga di pondok Betul ya? Iya Berantemnya gara-gara apa Ustadz? Gak bisa melihat suatu hal yang Yang gak adil Marah Misalnya adik kelas disakiti kakak kelas Marah Adik kelas diambil makanannya oleh kakak kelas Marah Kalau yang sekarang ini Ustadz kenal? Asef Soleh Hasan Sangat amat kenal Tapi bawa sesuatu buat Ustadz Apa itu Ustadz? Ustadz lihat apa itu Masya Allah Coba Ustadz Makanan Ustadz Makanan di santri Makanan santren Makanan santren yang kita terus makan bareng Tapi jarang juga kita makan gini ya Malah nasi digoreng doang Pakai kerupuk Pakai kerupuk Boleh duduk pak Ya Allahu Akbar Ini sahabat Arifin dokter Beliau cerdas sekali Satu kamar Satu kamar Ustadz soleh Hasan Ini juga master Cerdas-cerdas semua Cerita dulu Ustadz Apa cerita Pak Asef Soal dipondok Ustadz Arifin ini Dengan abun dan kecapnya ini Katanya gara-gara abun dan kecap berantem tadi Ketika dapat kiriman dari orang tua Itu biasanya kita berbagi itu Nah dibagi teman-teman Tapi kadang-kadang ada juga yang Teman kita itu yang pelit Akhirnya timbulah suatu kenakalan santri Biasa Sehingga ketika dia tidak ada tuh Ada beberapa oknum santri Menjebol lemarinya Dibongkar lemarinya Lemarin makan itu Karena mereka mempikirkan Wah ini anak pelit nih Harus dikasih pelajaran Akhirnya makanannya habis Ustadz lelah Kalau melihat Ustadz Arifin sekarang Dan dulu Apa bedanya Selama-selama dipondok dan sekarang ini Ustadz Ya kalau sekarang ini Beliau ini menjadi Apa ya Figur masyarakat Ya Ustadz ini jarang gaul sama teman-teman sebayanya Karena Ustadz ini gaulnya sama Ustadz-Ustadz Waktu mudanya Selalu bergaul pada yang lebih dewa Kenapa itu Ustadz? Kenapa itu Ustadz? Karena ingin jadi guru itu Jadi terus cari ilmu Ya orang matang itu banyak pengalaman Banyak ilmunya Senang gitu Dapat banyak dari yang lebih dewasa Dia kalau gaul lama kita Kita dijadikan sebagai Apa namanya Satu organisasi media Beliau bikin kayak English Club Namanya Pest Beetle Waktu itu Ana jadi anggotanya Baik Ustadz Terima kasih Ustadz Toleh Terima kasih Pak Asep Ya kita akan Jeda dulu lagi sejenak Kita akan kembali usai Pariwara berikut ini Arifin jangan nikah lagi Nanti popularitas kamu anjlok Nanti kamu ditinggalkan jamaah Arifin bilang subhanallah Itu ungkapan syirik Sebagai hamba yang bertauhid Di segmen ini kita akan Berbicara Ustadz Arifin Ilham Dan keluarga Ustadz Arifin Ilham Bisa diperkenalkan Ustadz Siapa yang ada di kiri kanan Ustadz ini Alhamdulillah Ini sebelah kanan Bidadari Khadijah Yang pertama Sebelah kiri Aisyah Bidadari kedua Ini Muhammad Alvin Faiz Anak pertama Muhammad Amr Azikral Muhammad Azka Najhan Ini Amtadza Shakhla Arifin Ala Hibjiya Arifin Ini Muhammad Ahyafillah Ustadz tadi Ustadz sudah perkenalkan Di kiri kanan Di kiri kanan Bidadari-bidadari Khadijah dan Aisyah Yang kita tahu itu Nama-nama dari istri Rasul Yang jadi pertanyaan mungkin banyak orang Dengan dua bidadari-bidadari ini Bisa cerita Ustadz? Ini ketemunya di Bukan ketemu ya Dipertemukan Allah Di tempat ceramah Menyiapkan air minum Ustadz lihat Langsung baca doa Ini bagusnya Langsung istri saja yang menyampaikan Ada lima ungkapan yang disampaikan Yang pertama Saya ingin menikah dengan kamu Karena Allah Kemudian yang kedua Saya ingin menikah dengan kamu Karena sunnah Rasulullah S.A.W Kemudian yang ketiga Saya ingin menikah dengan kamu Tanggal satu Muharam Berdasarkan mimpi beliau Kemudian yang keempat Saya ingin terbang ke langit Tetapi sayang sayapku cuma satu Bagaimana kalau sayap satu lagi adalah kamu Itu pamungkasnya Ustadz Perlu sayap dua sayap Kemudian yang terakhir Mama dulu ya Saya ingin jawaban kamu Besok pagi subuh jam 5 pagi Udah minta maksa lagi Kenapa Ustadz harus jawaban besok pagi Karena yakin Itu petunjuk dari Allah Yakin sekali Kemudian bidadari yang kedua Gimana ceritanya Ustadz Ini jamaah Bidadari kedua jamaah Jamaah zikir Lahirlah ini Atas restu ini Oh tetap atas restu Iya Makanya Arif bilang Jangan lihat ini Kalau mau nikah Ikuti juga cara Arifin Istiqoroh Jadi mau nikah lagi istiqoroh Kemudian izin istri Itu ada orang tua Ijin orang tua Tiga bulan baru Mama Abah mengizinkan Ijin mertua Jadi semua ya Ustadz Guru Nasihat guru Kayak Haji Mahrus Amin Guru juga Nasihati Arifin Jadi subhanallah Enggak serta-merta Dan waktu menikah juga Enggak gampang Karena nasihat itu luar biasa Arifin jangan nikah lagi Nanti popularitas kamu anjlok Nanti kamu ditinggalkan jamaah Arifin bilang subhanallah Itu ungkapan syirik Sebagai hamba yang bertauhid Allah yang memuliakan seseorang Allah yang menghinakan seseorang Jadi bukan karena nikah lagi Atau bukan tidak nikah lagi Orang yang tidak nikah juga bisa jatuh Kenapa Rizky bengong? Saya bengong Benar-benar tidak hanya sebatas nikah saja Seperti kebanyakan orang menikah lagi Kemudian yang membuat saya juga masih bertanya-tanya Mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya Ustadz Ustadz berani secara terang-terangan Menghadirkan kedua bidadari Ustadz di hadapan pemirsa Nikah itu syiar Nikah itu syariat Allah Dan nikah itu syiar Allah Nikah itu sunnah Nabi Muhammad SAW Arifin sangat mencintai Rasulullah SAW Ini istri sayang Sejak nikah pernah gak kakak Solat sekali aja di rumah subuh Selalu di mana? Selalu di masjid Pernah tinggal solat malam? Menyentuh ayam sebelum nikah? Menyentuh ayam sebelum nikah? Enggak ada Arifin selalu jaga wudhu Jadi hidup bahagia dengan sunnah Nabi Nah satu yang belum Arifin laksanakan Rizki Apa itu Ustadz? Punya istri seperti Rasulullah? Bagaimana bisa memanage keluarga? Masya Allah ini lucu dengan Rame Rizki Bahagia Ustadz ngomong-ngomong ini tinggal satu rumah Iya ini baru misal baru-baru ini karena ada bayi lagi tadi Lama ini satu rumah Senang bahagia semua Sayang sejak nikah gimana sayang? Apa lebih susah atau bagaimana sayang? Lebih senang sih Lebih senang lebih apa ya? Ibu saya mau tanya Adil gak adil gak? Kan katanya kalau ini kan harus adil Kan harus salah satu adil gitu Berdikat adil gitu Kalau adil tidak akan pernah bisa adil Sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa adil Lantas tadi'u an ta'adilu bainan nisa Lantas tadi'u an ta'adilu bainan nisa walau harus itu Hei Muhammad kau tidak akan bisa berbuat adil Walaupun kau pengen amat sangat berbuat adil Jadi ukurannya itu? Keadilan hanya milik Allah Makanya Nabi berdoa Setiap menggilir istrinya Nabi berdoa Ya Allah hanya engkau memiliki keadilan Inilah semampu hambamu untuk berbuat adil Makanya esensi keadilan adalah keikhlasan Kakak ikhlas Adiknya ikhlas Dengan segala kekurangan Arifin ini Ya saya mau tanya langsung boleh ya Ustaz Ke Mbak Nia ya Bagaimana rasa keadilan itu? Apakah ada rasa Namanya manusia tadi ya Ah Ustaz Arifin kesana terus Ustaz Arifin jarang atau gimana gitu Ada gak perasaan-perasaan itu? Ada tidak? Manusiawi ya Kalau misalkan dibilang kita Bilang gak adil berarti kita gak bersyukur gitu kan Jadi karena iman kita dan insya Allah Suami kita berdua ini adalah imam yang teladan Jadi dia mengajarkan kita Tidak enak ya sebenarnya Untuk selalu bersyukur atas senikmat yang Allah berikan gitu Yang penting Nafkah lahir batin itu Ada gitu kan Masalah Misalkan sering disana Sering disini Itu ya tergantung istri-istrinya gitu Kalau terima aja insya Allah bahagia Luar biasa Bahkan menghadiahkan Kalau jatuh disini udah kakak ke adek Ke kakak aja Kakak juga ke adek Jadi malah kalau Arifin sama kakak Ini bilang apa? Nostalgia nih Kalau sama adeknya kakaknya juga nyebut Pacayan nih Dan Arifin mengajar istri setiap malam Jumat Ngaji bareng sampai sekarang Jadi ngajar dua-duanya Jadi murid Arifin dua-duanya Kan namanya kehidupan itu pasti ada pasang surut Ustaz Bagaimana mengatasi manajemen konfliknya paling tidak itu Ustaz? Kan waktu nikah itu doa Barakallahu lakuma wa barakallahu alaikum wa jama'a bainakuma bil khair Berkah Allah saat kamu senang Berkah Allah juga saat kamu punya masalah Jadi bukan tidak ada masalah Fitrah Tapi setiap masalah membuat mereka saling sayang Membuat Arifin semakin mengenal karakter dua-duanya Dan membuat kita semakin indah Bukankah indahnya di antara keindahan rumah tangga Setelah tidak bertemu, lalu bertemu Setelah ribut, lalu damai Masya Allah Indahnya Rizki Jadi Ustaz, apa sih kunci kebahagiaan itu bisa semua menerima ayah, ibu Pertama, benar-benar niat hidup itu azam mencari rida Allah Azam hidup dalam sunnah Nabi Istiqomah Nanti Allah beri keberkahan, jadi kebahagiaan istri, ikhlas Itu bukan karena hebatnya Arifin Hadiah dari Allah Nggak mungkin mana ada wanita mau dimadu Nah itu Ustaz tahu Iya Makanya Arifin minta sama Allah Yang menguasai semua hati ini Arifin nggak minta sama istri Arifin minta sama Allah Terima kasih banyak Ustaz, terima kasih banyak Ibu Terima kasih Mas Terima kasih sudah satu jam kita bersama Ustaz Arifin Ilham Ustaz Arifin sudah bicara apa adanya Belak-belakan mulai dari masa kecil hingga sekarang Sekali lagi terima kasih Ustaz Dan akhirnya saya Muhammad Rizki harus undur diri dari program kita Satu jam lebih dekat Kita ketemu minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahu akbar